Kita ketemu ini, eh ya are-re, kotak, kotak, ini seri. Tim Sargabungan dibantu warga akhirnya berhasil menemukan tubuh Ravka, bocah 11 tahun yang tenggelam di Sungai Bedadung, kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember. Tubuh korban ditemukan sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Usai ditemukan, tubuh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di perumahan Tegal Besar, pelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Pada hari ini, alhamdulillah korban ditemukan sekitar jam, kurang lebih jam setengah pagi tadi. Ditemukan oleh siapa, Pak? Kami mendapatkan info warga-warga tadi menemukan, akhirnya ditemukan kepada kita, tubuh korban dan sekitar kebukan merapat untuk melaksanakan evakuasi. Ini dalam kondisi utuh ya, Pak? Kondisi eksis, tinggal dunia. Sekedar diketahui, korban dilaporkan tenggelam pada selasa siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, korban bermain bersama dua temannya di bawah jembatan Sungai Bedadung. Saat itu, ketiga bocah sama-sama hanyut, namun hanya korban yang tak bisa diselamatkan. Peristiwa hanyutnya korban di Sungai Bedadung ini merupakan kedua kali dalam 10 hari terakhir. Basarnas meminta masyarakat tak mandi dan beraktivitas di aliran Sungai Bedadung. Lutti Kurohman, JTV